Pemirsa tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberkulosis. Di Kabupaten Batanghari, penderita TBC mencapai 425 kasus yang mengidap warga kepada usia produksi. Kabupaten Batanghari salah satu lokus perhatian pemerintah. Karena penderita tuberkulosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberkulosis, sejauh ini berjumlah 425 kasus yang terdeteksi dan dalam pantauan Dinas Kesehatan Batanghari. Penderita tuberkulosis di Batanghari diberikan opat secara gratis, dengan tahap penggunaan konsumsi secara rutin selama 6 bulan. Nurjali Kabit P2 Dinas Kesehatan Batanghari menjelaskan, bila ditemukan kasus tuberkulosis, Dinas Kesehatan langsung menangani kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap penderita tuberkulosis. Bahkan 10 rumah dari jangkauan penderita tuberkulosis turut dilakukan pengecekan petugas untuk memastikan kesehatannya. Dan kalau melihat kasusnya di Batanghari ini memang kasus TB itu masih ada, sampai hari ini itu tercatat 425 ya, 425 kasus yang ada di Batanghari dan itu sudah kita ketemukan, sudah diberi obat. Obatnya kami siapkan dan gratis. TB ini kan kumulatif karena dia minum obatnya itu kan selama 6 bulan. Nanti ketika ditemukan ada kasus, maka dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan bahkan 10 rumah atau rumah di sekitar yang terjangkit itu kita lakukan pemeriksaan. Sementara di tahun 2023 hingga April, kasus tuberkulosis ditemukan sebanyak 60 kasus dan satu di antaranya menyerang pada anak-anak. Kasus tuberkulosis ditemukan dalam fase penyembuhan secara kumulatif selama 6 bulan mengkonsumsi obat yang diberikan dinas kesehatan secara gratis. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.